Peri Tapeku Sebagai provinsi termuda yang memiliki kawasan hutan yang luas, Provinsi Kalimantan Utara menghadapi ancaman terhadap kualitas lingkungan hidup termasuk kehutanan. Bencana ekologis masih sering terjadi dan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Di sisi yang lain, penanganan bencana ekologis seringkali terhambat dengan ketersediaan anggaran daerah yang terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kalimantan Utara mengembangkan inisiatif baru dengan mengembangkan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi atau yang biasa disebut Tape. Melalui skema ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mereformasi pengelolaan dana bantuan keuangan khusus atau BKK yang ada untuk diberikan kepada kabupaten atau kota yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidupnya. Skema kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 6 tahun 2019. Tape Provinsi Kalimantan Utara disusun berdasarkan lima kriteria, yaitu penjagaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di area penggunaan lain, penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan, perlindungan sumber daya air, dan penjagaan penjemaran udara. Bapak Dalit Bank selaku linding sektor pengelola Tape melakukan penilaian atas self-assessment hasil capaian kinerja masing-masing kabupaten kota, yang kemudian dihasilkan sebuah indeks Tape sebagai dasar pembagi berapa insentif fiskal yang didapat oleh masing-masing kabupaten kota. Selama 3 tahun diterapkan, Tape telah berdampak positif terhadap reformasi pengelolaan keuangan, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, penerapan Tape meningkatkan nilai indeks ekologi di kabupaten atau kota dan bencana ekologis menjadi berkurang. Tape juga mampu mendorong pemerintah kabupaten kota untuk berkompetisi meningkatkan kinerja pembangunan lingkungan hidup. Kedua, manfaat layanan publik pemerintah kabupaten kota meningkat dalam sektor lingkungan hidup. Tuan Tape ini kami gunakan untuk pengadaan lampu taman di daerah Tidung Palang. Alhamdulillah, kalau yang di taman rame mas. Ada perkembangan lah. Ketiga, Kalimantan Utara menjadi pionir dan rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah lainnya dalam mengatasi persoalan pendanaan lingkungan hidup, khususnya reformasi tata kelola bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota berbasis kinerja. Keempat, munculnya dukungan banyak pihak untuk pengeluatan inisiatif Tape yang lebih baik termasuk pengembangan sistem implementasi dan monitoring Tape berbasis aplikasi digital. Terima kasih daripada pemerintah provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.